Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Kepulaan palu itu membuat tangan kiri pendiri Nahdlatul Ulama tersebut remuk. Kekejian tentara Jepang terhadap Kiai Hesim Ash'ari tersebut juga nampak terlihat dalam sebuah foto hitam putih. Dalam foto itu terlihat Kiai Hesim bertemu petinggi militer Jepang di Jakarta setelah dia ditangkap di Jombang. Posisi tangan sang Kiai nampak berada di pangkuan dan ekspresinya nampak seperti menahan rasa sakit. Dalam buku biografi Kiai Hesim Ash'ari berjudul Guru Sejati Hesim Ash'ari disebutkan pendiri pondok pesantren Tebu Irang Jombang ini ditangkap oleh tentara Jepang karena dianggap hendak memberontak. Tak main-main, pada tahun 1942 Hesim Ash'ari bersama sejumlah santrinya ditangkap di Jombang lalu dipindah ke Mojokerto dan akhirnya ditahan di Jakarta. Usut punya usut ternyata Hesim Ash'ari ditangkap tentara Jepang hanya karena menolak Saikere. Saikere adalah kegiatan yang harus dilakukan setiap pagi pukul 7 berupa gerakan membungkuk menghormat kepada Kaisar Jepang di Tokyo dan ketaatan kepada Dewa Matahari atau Omaterasu Omikami. Bagi Kiai Hesim, hanya Allah yang patut disembah, bukan manusia atau matahari. Keyakinannya untuk menolak Saikere dan menghormati Kaisar Jepang tersebut, mengirimkan Kiai Hesim Ash'ari ke tahanan. Selama di tahanan, Kiai Hesim mengalami banyak penyiksaan fisik. Namun hal itu tidak menyurutkannya untuk tetap membelajari Al-Quran. Selama berada di penjara, Kiai Hesim tetap melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran serta mengulang hafalan hadis-hadis dalam Kitab Al-Bukhari. Putra Kiai Hesim Ash'ari yaitu Kiai Hesim Wahid Hesim yang merupakan ayah dari Kiai Hesim Abdul Rahman Wahid atau Gusdur, sempat mengungkapkan bahwa kondisi ayahnya sangat baik selama berada di penjara Jepang. Karena bisa kembali menghatamkan Al-Quran dan Kitab Hadis Al-Bukhari berkali-kali. Di penjaranya, Kiai Hesim Ash'ari memantik perlawanan dari ribuan santrinya. Mereka rame-rame menggeruduk penjara Jepang di Jombang, sehingga Jepang terpaksa harus memindahkan ayah Kiai Wahid Hesim itu ke Mojokerto. Husei menjalani penahanan selama empat bulan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1942, Hesim Ash'ari dibebaskan karena banyaknya protes dari kalangan Kiai dan Santri. Bukan hanya itu, para tentara Jepang yang menangkapnya juga meminta maaf kepada Ki Hesim. Jepang menyadari pentingnya keberadaan Kiai Hesim Ash'ari. Akhirnya, Jepang mencoba membuka keran diplomasi dan melakukan politik kompensasi untuk menarik perhatian rakyat Indonesia. Bukan hanya dibebaskan dari penjara, Kiai Hesim Ash'ari diangkat sebagai Sumu Bucu atau Kepala Jawatan Agama yang dulunya dijabat oleh seorang Jepang, Kolonel Horry. Kiai Hesim Ash'ari menerima tawaran Jepang karena dinilainya lebih bijaksana daripada menolaknya. Alasannya sederhana. Jika menolak, bisa dianggap oleh Jepang sebagai sikap yang tidak mau kerjasama. Akan tetapi jabatan tersebut diserahkan kepada Kiai Hesim Wahid Ash'ari karena kondisi Kiai Hesim Ash'ari yang tidak memungkinkan mundar-mandir Tebu Iireng Jakarta memangku pesantren. Aksi teror dan pengerusakan secara fisik bukan hanya dialami Kiai Hesim Ash'ari pada masa pendudukan Jepang saja. Aksi teror dan mencari-cari kesalahan juga dirasakan Kiai Hesim sejak masa pendudukan Belanda. Intel Belanda pernah dengan sengaja mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran di Tebu Iireng. Pencuri tersebut tertangkap dan dihajar oleh para santri hingga tewas. Tewasnya pencuri tersebut dimanfaatkan Belanda untuk menangkap Hesim Ash'ari dengan tuduhan pembunuhan. Kiai Hesim memahami dengan baik hukum-hukum Belanda sehingga terlepas dari jeratan hukum. Tak hanya sampai di situ saja, Belanda mengirimkan beberapa kompi pasukan untuk menghancurkan pesantren Kiai Hesim Ash'ari. Akibat serangan brutal tersebut, bangunan pesantren yang baru berusia sekitar 10 tahun itu porak-poranda, kitab-kitab dihancurkan dan dibakar. Pesantren menjadi salah satu basis rakyat Indonesia dalam melakukan perlawanan yang sangat kuat terhadap para penjajah sejak zaman Belanda hingga Jepang. Para Kiai dan pesantrennya sering menjadi sasaran tuduhan serta penangkapan. Pada masa Perang Dunia Kedua dan Jepang kalah dari sekutu, Kiheji Hesim Ash'ari juga kembali berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dengan penuh keberanian, Hesim Ash'ari menyerukan resolusi jihad untuk melawan kembalinya penjajah Belanda menguasai Indonesia. Resolusi jihad Kiheji Hesim Ash'ari ini juga menjadi pemompas semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945. Terima kasih telah menonton!